Pasca Pilpres 2024, lobby-lobby politik terus dilakukan. Prabowo Subianto pekan kemarin dua kali temui Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara kini TKN menyebut Presiden Joko Widodo akan dilibatkan dalam penyusunan pemerintahan baru mendatang. Prabowo Subianto kembali menemui Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan dikira di kediaman SBI di Puri Cikias, Bogor, Jawa Barat, Jumat 23 Februari lalu. Pertemuan di Cikias bukan kali pertama Prabowo dan SBI bertemu pasca pemungutan suara Pilpres 2024. Pada 17 Februari lalu, keduanya juga sempat bertemu di Pacitan, Jawa Timur. Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pertemuan itu sebagai pertemuan dua sahabat. Menurut AHY, Prabowo ingin mendengar masukan-masukan dari SBI, sedangkan SBI juga ingin berbagi pengalaman kalah menjadi Presiden. Ini kan selalu menjadi perbincangan apa pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Pak SBI termasuk yang di Pacitan ketika itu. Jadi yang kami syukuri adalah hubungan Pak Prabowo dengan Pak SBI ini seperti sahabat dan yang saling membutuhkan dalam arti ingin sahabatnya sukses. Jadi Pak Prabowo juga dengan niat yang baik ingin mendengarkan masukan-masukan dari Pak SBI. Pak SBI juga dengan niat yang baik ingin memberikan masukan termasuk pengalaman yang mungkin saja bermanfaat. Lobi-lobi politik terus dilakukan Prabowo Subianto pasca Pilpres 2024. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran menyatakan Presiden Jokowi memiliki peran besar dalam kemenangan Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran menyebut Jokowi akan dilibatkan dalam pembentukan pemerintahan baru mendatang. Semua pihak juga mengakui popularitas beliau itu sangat membantu di dalam kemenangan Prabowo Gibran. Dengan peran yang sebegitu besar dan apalagi Mas Gibran juga menjadi wapresnya, saya rasa wajar kalau beliau mempunyai peranan yang signifikan nanti di dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang. Sampai menentukan nama dan juga nomenklatur kementerian kah? Nah, itu saya buka kandong terlalu banyak. Begini, nanti penyusunan kabinet dan sebagainya itu akan dibahas oleh beliau, Presiden Jokowi, oleh Pak Prabowo, Mas Gibran, dan para Ketua Umum Partai. Dan kebetulan para Ketua Umum Partai ini kan menteri semuanya sekarang. Sebelumnya Presiden Jokowi juga telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Jokowi menyatakan akan menjadi jembatan politik bagi semua partai politik. Tim Liputan, KompasTV Jokowi 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 Jokowi